yo omers balik lagi ke maksigara channel nah hari ini omg mau bahas sesuatu yang sebenarnya barangnya biasa cuman sempet membawa kehebohan karena beberapa minggu yang lalu item ini jadi rebutan dalam PO dan banyaknya PO gak dapet omg sendiri gak dapet tapi omg pesen yang dari luar tapi kita punya yang lokal dari salah satu seller di Indo yang omg beli dari dia kita mau bahas kita mau cek detailnya penasaran full obi all right here we go so we got mini GT ini sebenarnya yang omg mau bahas sih ini Land Rover ini berdatang kemarin omg beli buat konten aja nih nih belinya lumayan di atas harga PO nah yang US punya yang mijo eksklusif yang pakai card itu nanti bakalan dateng mungkin akhir akhir bulan all right so kita akan buka ini terus ada juga si mini GT yang polis nah kita mau bahas kenapa ada ini ya livery-livery polis yang lokalan bisa ada di luar dan ini juga ada dari Greenlight nih corp sublimop sama polisi lalu lintas all right let's kita bedah kita buka ini dulu ya mini GT yang polis jadi ceritanya livery polis ini bisa ada di sini karena ini memang pesanan dari salah satu distributor di Indonesia yang cukup besar lah kalau menurut gua ya karena dia berani untuk order dengan spesial livery yang menurut gua kasih pesanan enggak sedikit gitu ini minim-minim paling 2000 piece atau 1800 nah kita akan buka ini ini Land Rover nomor 157 ya polis tamponnya tuh mingis gamis cakep sih dia pakai ini supaya nggak gerak ya emang mini GT menurut gua sih cukup oke lah tuh mantep lu mantep lu mantep lu hmm very nice pakai tulisan polisi jadi ini memang pesanan nah kita lihat nih ya tuh si polis ini kenapa bisa ada di brandnya mini GT karena memang salah satu distributor ini kerja sama sama mini GT untuk membuat tamponnya ini ada di mobil desain yang dari mini GT nah saat jadi ini special order for Indonesia only dan setau gua mereka biasanya biasanya distributor di lokal sini kalau udah udah bikin kayak gini produk mereka bisa switch trade sama misalnya pesanan dari eksklusifnya luar negeri misalnya ada dari US dari Thailand atau Malaysia atau dia distributor dari Mexico mereka tukeran modelnya jadi kayak tuker tukeran nah sesama distributor gitu so ini sebelum kita masuk ke ini nah ini sebelumnya ada juga ini dari si Bishop ya Bishop copy forever nah ini mereka bikin one of 2400 berarti ada 2400 piece pesanan khusus ya ini buat yang polisi ini nah ini special punya nah special orderan ini green light eh sorry Johnny lighting mereknya nah masalah dia dapet izin dari polisinya gua ngerti gua nggak berani komen juga karena gua memang nggak ngerti how they can get permission buat taruh ditampau mobilnya itu urusan mereka lah ya gua juga ngerti tapi mungkin udah dapet izin atau ada perjanjian yang seperti apa gua ngerti deh tersalah ngomong lagi oke ini juga ada nih polisi yang kops bring mob which is pretty cool men di luar negeri ini banyak dicari orang di sini nggak terlalu heboh tapi orang pada kumpulin juga cuman joni lighting ini sendiri kalau gua lihat edisi yang lokalnya ya kayak polisi apa segala macem itu banjir banget sih dia bikin terlalu dalam setahun bisa dua atau tiga sama atau yang which is anak-anak sampai kayak bingung gitu ya ini terus story sih dari temen-temen seller kayak enggak enggak stop-stop gitu ya keluar terus dengan casting yang sama dulu kan kayak model joni lighting si toita lain kurser ini enggak apa ya kita nunggunya cukup lama gitu tapi ya nggak apa-apa kalau ada peminatnya why not it's money bisa mani inilah apa bisa make money oke nah kita mau buka juga ini yang Cisnya nih jadi dalam satu box itu ada 48 Cisnya ada satu guys malamnya sempat bingung cara ngebeda ini ini kalau yang box ini gimana ya karena kan dia mau beli dalam ternyata ada stikernya ini yang membedakan ini stiker Cisnya kita buka ya langsung ya bedanya apa sama yang original kebetulan yang mini GT camel ini omit nggak punya Cisnya kemarin kan udah tuh ya yang Land Rover Golf kita udah bahas di mini GT Cisnya itu udah sekarang hampir sekitar 900 sampai sejuta guys nilai nih atau nih kalau yang polis ini ya berapa ini Cisnya Wow Wow pretty much the same lah Cisnya dia main tuh main warnanya pakai warna Chrome gitu kita lihat perbandingannya ini yang Cis sampingnya pakai Chrome ya sama kayak yang kemarin golf ya bener ya Mas ini yang biasanya regulernya primates same cuman main apa sih yang Cisnya ada Chromenya gitu tapi cool to get it a set gitu ya ada satu yang Cis satu yang biasa gimana menurut kalian dengan tampol lokal ini di castingan yang kalian suka Apakah you guys like it ataukah sedikit dipaksakan atau kalau memang baik-baik aja selera sih ya kasih komen di bawah biar omek bisa bacain dan tahu pendapatnya temen-temen sekalian orang so kita mau buka sih heboh nih nah ini sih heboh ya si heboh ini si mini GT ini si Camel ini ini memang gila sih yang regulernya udah sempet keluar dulu nah yang yang dirty looknya ini yang ini keluarnya rada lama nih dan kemarin sempat dateng ada juga seller dari Surabaya yang sempat banyak datengnya dia langsung jual harga di 400.000 dan laku guys nah omek beli yang US punya yang mijo eksklusif udah pesen lumayan laku juga omek jual kemarin berapa ya 435.000 karena memang di ebay harganya udah lumayan juga ongkos kirim sama cukai ya concon tipis lah ini very nice uh cakep detailnya gila bengis ya bengis-bengis jadi ini adalah Land Rover Defender 110 1989 Camel Trophy winner team UK hmm kita buka ya ini omek nggak punya Chase nya nih ntar mau cari ya tuh main banget ini team UK mungkin kalau temen-temen yang lebih tahu story about it bisa coret-coret what's the history about this car the real carnya karena ini keluar juga yang merek lain di brand lain juga nih oh lihat tuh lihat detail atas ini bengis bengis ya bikin kaos keren juga nih cuman adalah yang menjadi masalah ini brand Camelnya ini nggak bisa taruh di kaos harus ada license wih di bengis Mini GT oke loh not bad ya dan peminatnya untuk Land Rover TLC Lamborghini kayak R35 itu cukup banyak peminatnya di luar itu kurang kalau menurut gue ya kalau menurut gue sih harga masih murah banget lah kalau di Indonesia malah jauh lebih murah daripada waktu kita beli di luar karena memang ini dikontrol untuk harga dari seller gedenya supaya enggak bunuh-bunuhan beda sama hotwill ya hotwill tuh harganya bunuh-bunuhan karena dari pemasok dari distributor semuanya hmm pasarnya bebas guys gila emang hotwill lebih gila kalau di Mini GT ini ada satu orang yang pegang brandnya which is omai juga punya pengalaman nggak enak sama Mini GT tapi well everything's already clear jadi kita udah ngobrol semua segala macem dan ini gue nggak tau nanti kedepannya mereka akan buat apa lagi but so far so good dan if you guys like it you guys just go buy it kalau misalnya kurang suka ya stick with your favorite brand alright so thank you for watching jangan lupa like share subscribe this channel thank you for support ya sampai hari ini thank you for watching salam gas omars peace i'm out selamat menikmati